Hai semuanya, welcome back to my youtube channel Halo, apa kabar temen-temen? Pada nungguin vlog aku ya? Aku upload setiap hari minggu ya guys Oh iya, aku lupa kasih tau Hari ini tuh aku mewakili sekolah Untuk menjadi duta anti perundungan Jujur aku berangkatnya ke pagian Jadi di mobil tuh aku tidur Dan sekarang ini aku breakfast dulu di hotelnya Biar nanti pas kegiatan itu gak lemes Kalian udah tau belum? Nanti aku bakal ngapain aja Mungkin yang sering pantau Instagram aku Pasti tau ya guys Jangan lupa di follow Nah pokoknya nanti itu bakal ada diskusi Bareng-bareng gitu Terus nanti ada back game video Terus sharing-sharing cerita tentang perundungan dan lain-lain Bahkan nanti bakal ada games yang seru Jadi aku sarapan dulu ya Sekarang mau jadi dingin What a Ae dinner day Ini dah lepas tuh dah Abis Nah guys disini aku lagi teleponan Untuk konfirmasi acaranya ada di lantai berapa Dan jujur aku bener-bener excited banget Dan setelah teleponan ternyata acaranya itu ada di lantai 3 So yeah Aku juga sempet konfirmasi untuk mama aku ikut Biar nemenin aku di atas Because yang anak SMA tuh cuma aku Sama ada kakak-kakak kuliah Tapi cuma satu Jadi nanti tuh kelompok diskusinya Memang ada yang anak SMA Ada yang kuliah Ada ibu guru, bapak guru, kepala sekolah Dan lain-lainnya Pokoknya nanti bakal rame banget Aku jujur masih belum paham Guys Jadi kita ikutin aja hari ini Pembahasan materinya soalnya hari ini juga Oh iya aku mau ketemu ibu Ijah Aku gak tau nih Aku gak tau dari lantai 3 Kita disini dari sini Terima kasih ibu Ini aku tunjukkan terakhir Cepatannya Karena aku belum lulus Nanti aja lewati Cepatannya Kepatannya Menit kerja Email aja Gak ada Gak ada email Makan dulu ya Satu-satu ya teman-teman dari BPMPDKI Ini ada Mas Yuda Fotografer kami Yang sebelah sana ada Mas Eko Dan Mas Ari Ada Mbak Ana Dan Mbak Popi Pak Astori Mbak Fani Mbak Risma Mbak Warni Juga ada Mbak Irna ya Itu teman-teman kami Itu teman-teman kami Tim BPMPDKI Saya juga ingin memperkenalkan peserta-peserta disini ya Teman-teman Karena ini Kita memang Komunitasnya hanya sedikit Tapi insya Allah hasilnya maksimal Yang paling depan ada Nabila Putri Siswa SMA Kelas Berapa? Kelas 12 Nabila boleh berdiri Nabila apa kenalan? Selamat pagi Bapak Ibu semua Perkenalkan Nama saya Nabila Putri Dari SMA Negeri 1 Depok Saya kelas 12 Terima kasih Yang sebelah bundanya Nabila ya Saya pikir tadi fakalnya Nabila Nah ini rekan saya juga Pak Luhung Mbak Afi Mbak Afi dari Mbak Afi dari Ibu Profesional ya Pak Luhung dari Guru Penggerak Ada juga Ibu Rusmi Ibu Eti Kalau Bu Rusmi dari Kepala Sekolah Pengadegan Soalnya kan baru berpindah saya Jadi masih Ini ya Kalau Mbak Afi Miseti kan dari Montessori ya Ada satu lagi Nanti yang akan menemani kita Selama 2 hari Ini perkenalkan Nama saya Nama Secara ijazah Dan secara akte Adalah Ijah Rohimah Boru Sagala Nah disitu juga Di nama itu tuh ada Pembulian Langsung ada pembulian ya Ada kekerasan Lihat ada orang tua yang rapi Kelimis gitu ya Oh ini penan Bagus anaknya Emusia kemana-mana Bagusnya lusuh gitu Nah itu ada indikasi tuh Ada penelantaran Jadi tidak terpenuhi Kebutuhannya Terus yang Terakhir adalah Praktik berbahaya Yang ini masih banyak terjadi Ibu Bapak termasuk Di DKI Jakarta Itu adalah Perkawinan usia anak Jadi Di bawah usia 19 tahun Jadi kalau Menurut unang-unang perkawinan Batas minimal Usia perkawinan itu 19 tahun Tapi Nyatanya Sampai sekarang Perkawinan usia anak Itu masih banyak Dan saya tuh Menghindari istilah Pernikahan gini gitu Kesannya kayak Diromantisasi gitu kan Wah Apa Pernikahan Gini gitu Kayak romantis Padahal gak ada Romantis-romantisnya Ibu Bapak Karena ketika Anak melakukan perkawinan Usia anak Akses dan Hak dia akan pendidikan Biasanya Terhambat Mana ada kan Sekolah yang mau Nerima anak Yang udah nikah Ibaratnya Itu harusnya sih Diterima gitu Tapi nyatanya Perkawinan usia anak Itu menghambat Kemenuhan hak Ini masih banyak Praktik berbahaya Sekolah yang Terima kasih. 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 Terima kasih.